Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minasan konnichiwa O genki desu ka minasan Genki desu ne Ja, kyo no jubyo wa Dai juh hachika o bekyo suru to omoyimasu Nah, jadi Untuk hari ini kita akan mempelajari bab 18 Namun sebelumnya Minasan bagaimana dengan bab sebelumnya? Masih pada ingat kan? Jangan lupa ya terus belajar ya Untuk bab-bab sebelumnya Terutama untuk perubahan-perubahannya Karena itu sangat penting Dari perubahan bentuk T Bentuk Na Seperti itu Oke ya Nah, sekarang Di bab 18 ini juga ada perubahan bentuk Yaitu perubahan bentuk kamus Ada perubahan bentuk kamus Lalu ada pola kalimat koto ga dekimasu Ada pola kalimat koto desu Atau watashi no sumi wat Taninani koto desu Ini kanji sumi ya Kobi Selanjutnya ada pola kalimat maeni Oke ya Yuk Sekarang kita mulai Ke pembahasannya Dimulai dari perubahan bentuk kamus Nah Pada perubahan bentuk kamus ini Sama seperti yang sebelum-sebelumnya Yaitu Kata kerjanya terbagi menjadi 3 kelompok Nah Sekarang kita bahas dari kelompok pertama dulu Jadi Perubahan kata kerja Kelompok 1 ke bentuk kamus ini Kan biasanya Kata kerja Bentuk emas itu Sebelum emasnya itu Adalah Vokal i ya Nah Untuk Kata kerja bentuk kamus ini Diganti dengan vokal u Nah Jadi Caranya Emasnya dicoret Diganti dengan Vokal u Semuanya Seperti itu Nah Kita lihat lagi Di kelompok kata kerja kelompok 1 ini Ada apa aja sih Seperti biasa Ada Ichiri Binimi Kigisi Oke ya Masih ingat kan Harus ingat Gak boleh gak ingat Oke Nah Untuk Merubah Merubah ke bentuk kamus Menjadi Utsuru Utsuru Bunumu Kubusu Nah Ini Jadi Perubahannya Seperti ini Jadi Kata kerja Vokal i Diganti dengan Vokal u Jadi Asalnya Ichiri Binimi Kigisi Menjadi Utsuru Bunumu Kubusu Oke ya Nah Selanjutnya Saya kasih contoh Contohnya Yang pertama Dari I dulu Utaimas Utaimas Tau kan artinya Menyanyi Utaimas Bila dirubah ke bentuk kamus Menjadi Utau Dan ini kanjinya ya Utau Masnya dicoret Vokal i Vokal i nya diganti dengan Vokal u Jadi Dari Utaimas Menjadi Utau Selanjutnya Machimas Artinya Menunggu Bila dirubah ke bentuk kamus Menjadi Matsu Su Su ya Oke Jadi sama Masnya dicoret Vokal i nya Dirubah menjadi U Selanjutnya Torimas Mengambil Sama Masnya dicoret Rinya Diganti ke vokal U Jadi Toru Ini kanjinya Oke ya Nah selanjutnya Untuk B Era Bimas Sama Masnya dicoret B nya diganti ke Bu Jadi Era Bu Memilih Oke Nah selanjutnya Sinimas Sama Masnya dicoret Nah vokal i Yaitu Ni Dirubah menjadi Nu Jadi Sinu Mati Selanjutnya Yomimas Atau Membaca Artinya Sama Masnya dicoret Mi nya diganti Menjadi vokal U Menjadi Yomu Nah kaki Mas Sama Masnya dicoret Ki nya Diganti menjadi Ku Jadi kaku Menulis Nah selanjutnya Isogimas Artinya terburu-buru Sama Dicoret Masnya Vokal i Gi Diganti menjadi U Jadi isogu Dan yang terakhir Bentuk Si O Si Mas Nah sama Masnya dicoret Sinya diganti Menjadi Su Menjadi Kaesu Mengembalikan Nah seperti ini Minasang Mudah kan ya Jadi Intinya Dari asalnya Ichiribini Mikigisi Menjadi Utsuru Burumu Pugusu Seperti itu Jadi Vokalnya Asalnya I Menjadi U Cara Merubahnya Mas Untuk Kota kerja Gelobok 1 Masnya Dicoret I Atau Di Belakang Eh Di depan Mas Diganti Menjadi U Mudah kan ya Minasang Kata kerja Kelompok 1 Nah Selanjutnya Kata kerja Kelompok 2 Nah Seperti biasa Perubahan Kata kerja Kelompok 2 Ke Bentuk Kamus ini Memiliki Ciri utama Seperti biasa Semuanya Kata kerja Kelompok 2 Ini memiliki Ciri utama Yang sama Semua Perubahan Yaitu Di belakang Mas K Ada Vokal E Contohnya Eh Misalnya Nah ini Jadi Misalnya Tabemas Nah Masnya Dicoret Diganti Dengan Ru Ini Lebih mudah Lagi Jadi tinggal Ngecoret Masnya Diganti Dengan Ru Seperti Itu Nah Pengecualian Pengecualian Juga Ada Sama Seperti Sebelum Sebelumnya Untuk Kata kerja Kelompok 2 Ini Yang Pengecualian Yang Di belakang Mas K K Adalah Vokal I Nah Itu Harus Diingat Itu pun Sama Cara Merubahnya Mas Dicoet Diganti Dengan Ru Contohnya Miru Seperti Itu Mimas Jadi Miru Untuk Pengecualian Ini Seperti Biasa Minasang Hanya Bisa Melakukan Dengan Cara Mengingat Contoh Contohnya Yang Pertama Tabemas Makan Mas Dicoret Ditambahkan Ru Jadi Taberu Yang Kedua Contohnya Osie Mas Mengajarkan Sama Mas Dicoret Ditambahkan Ru Jadi Osie Ru Selanjutnya Oboe Mas Sama Mas Dicoret Tambahkan Ru Menjadi Oboe Ru Selanjutnya Wasure Mas Sama Mas Dicoret Diganti Dengan Ru Menjadi Wasure Ru Selanjutnya Mimas Sama Mimas Ini Yang Pengecualian Itu Ya Mimas Mas Dicoret 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 Miru Nah Selanjutnya Imas Imas Ada Sama Mas Dicoret 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 Jadi Iru Nah Jadi Kata Kerja Kelopok Dua Ini Sangat Mudah Sekali Hanya Hanya Tinggal Mengganti Mas Menjadi Ru Tinggal Dicoret Atau Diganti Mas Lalu Diganti Dengan Ru Seperti Itu Kata Kerja Kelompok Dua Selanjutnya Kata Kerja Kelompok Tiga Jadi Perubahan Bentuk Kata Kerja Kelompok Tiga Dalam Bentuk Kamus Hanya Dua Seperti Biasa Kimas Dan Simas Untuk Kimas Menjadi Kuru Dan Simas Menjadi Suru Harus Diingat Untuk Kelompok Tiga Jadi Kimas Diganti Kuru Dan Simas Menjadi Suru Contohnya Benkyo Simas Menjadi Benkyo Suru Selanjutnya Kaimono Simas Menjadi Kaimono Suru Nah Ada yang Saya ingatkan Jadi Gampang Untuk Kata Kerja Kelompok Tiga Jadi Kata Kerja Bentuk Kamus Ini Memiliki Arti Yang Sama Oke Ya Oh Maaf Ini Kamus Harusnya Tambah S Kamus Oke Ya Jadi Kata Kerja Bentuk Kamus Memiliki Semuanya Arti Sama Benkyo Simas Belajar Benkyo Suru Artinya Belajar Seperti Itu Nah Kegunaan Apa Sih Nah Kegunaan Bentuk Kamus Kita Bisa Gunakan Pada Pola Kalimat Ini Gak Dekimas Yang artinya Bisa Nah Untuk Untuk Menggunakan Kolah Kalimat Ketiga Dekimas Ini Ada Kata Benda Dan Bisa Juga Menggunakan Kata Kerja Bentuk Kamus Namun Bila Menggunakan Kata Kerja Bentuk Kamus Di Depannya Ditambahkan Koto Seperti Itu Contohnya Misalnya Kata Benda Dulu Ego Ego Artinya Apa Ego Artinya Bahasa Inggris Nah Contoh Kalimatnya Sensei Wa Ego Gak Dekimas Coba Dihartikan Bisa Kan Jadi Sensei Bisa Bahasa Inggris Selanjutnya Piano Ini Kata Benda Ya Piano Nah Kalau Kata Benda Langsung Gak Dekimas Jadi Kano Jawa Piano Gak Dekimas Kano Jawa Artinya Apa Pacar Perempuan Berarti Pacar Saya Bisa Bermain Piano Oke Ya Gampang Ya Selanjutnya Untuk Contoh Kata Kerja Bentuk Kamus Nah Khusus Untuk Kata Kerja Bentuk Kamus Ini Pasti Di Depannya Pasti Menggunakan Koto Contohnya Kaku Menulis Watashiwa Eigo Kaku Koto Gak Dekimas Nah Ditambahkan Koto Lalu Gak Dekimas Artinya Apa Ya Saya Bisa Menulis Saya Saya Bisa Menulis Bahasa Inggris Contoh 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 Hiku Hiku Ini Bermain Ingat Untuk Hiku Ini Digunakan Hanya Untuk Bermain Piano Dan Bermain Gitar Biasanya Seperti Itu Nah Sekarang Contohnya Kalimatnya Watashiwa Piano Hiku Kotoga Dekimas Ingat Dirubah Hiku Hikimas Menjadi U Menjadi Ku Hiku Kaku Dari Kakimas Kakimas Masnya Dicoret Ki Diganti Dengan Ku Jadi Kaku Artinya Apa Yang ini Saya Bisa Bermain Piano Oke Selanjutnya Watashi No Sumi Wa Koto Desu Nani Nani Koto Desu Ini kanji Watashi Sumi Adalah Hobi Untuk Pola kalimat Ini adalah Pola kalimat Menunjukkan Hobi Oke Contohnya Nah Saya Ingin Menunjukkan Dulu Kalimat Pertanyaan Kalimat Pertanyaan Untuk Menanyakan Hobi Contohnya Seperti Ini Anatano Sumi Wa Nandeska Anatano Sumi Wa Nandeska Hobi Anda Apa Seperti Itu Waktinya Nah Sekarang Kita Jawab Contohnya Menulis Kaku Ingat ya Bentuk Kamus Untuk Menggunakan Pola kalimat Ini Harus Dirubah Dulu Ke Bentuk Kamus Makanya Harus Paham Dulu Cara Merubah Ke Bentuk Kamus Oke Contohnya Watashi Watashi No Sumi Wa Eigo O Kaku Koto Desu Oke Watashi Anatano Sumi Wa Nandesuka Watashi No Sumi Wa Eigo O Kaku Koto Desu Artinya Apa Artinya Hobi Hobi Adalah Menulis Bahasa Inggris Watashi No Sumi Wa Eigo O Kaku Koto Desu Jangan lupa Dirubah Dirubah Bentuk Kamus Dulu Baru Ditambah Koto Desu Oke Nah Selanjutnya Hiku Anatano Sumi Wa Nandesuka Watashi No Sumi Wa Piano O Hiku Koto Desu Sama Dirubah Ke Bentuk Kamus Dulu Baru Menggunakan Pola Kalimat Koto Desu Watashi No Sumi Wa Piano Hiku Koto Desu Artinya Hobi Saya Bermain Piano Selanjutnya Misalnya Suteru Tau kan Artinya Suteru Mengguang Anatano Sumi Wa Nandesuka Watashi No Sumi Wa Gomi O Suteru Koto Desu Sama Ini Suteru Dari Sutemas Ini Kata Kerja Kelompok Dua Oke Ya Nah Jadi Tinggal Dirubah Ke Bentuk Kamus Menjadi Watashi No Sumi Wa Gomi O Suteru Koto Desu Artinya Hobi Saya Adalah Membuang Sampah Ini Hobi Yang Paling Bagus Harus Dilakukan Untuk Mengulangi Banjir Oke Nah Oke Selanjutnya Nah Ini Kata Benda Nih Onggaku Nah Anata Nosumi Wa Nandesuka Watashi Nosumi Wa Onggaku Koto Desu Namun Nah Kalau Misalnya Kata Benda Tinggal Langsung Saja Langsung Aja Dimasukkan Kata Bendanya Ditambah Koto Desu Namun Artinya Adalah Hobi Saya Adalah Musik Cukup Ambigu Jadi Kurang Begitu Jelas Jadi Untuk Memperjelas Mending Kita Diperjelas Lagi Jadi Wata Sinosumi Wa Onggaku Kiku Koto Desu Hobi Saya Adalah Mendengarkan Musik Seperti Itu Sama Kiku Kiku Berarti Kikimas Kikimas Dibubah Menjadi Betul Kamus Jadi Kiku Kiku Koto Desu Seperti Itu Mudah Kan Ini Untuk Menunjukkan Hobi Termina Sang Kalau Ada Tugas Untuk Membuat Hobi 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 Minas Masing Masing Apa Aja Tentu Tuliskan Di WA Selanjutnya Maini Pola Kalimat Maini Ini Artinya Sebelum Bisa Menggunakan Ada Kata Benda Kata Benda Kalau Misalnya Menggunakan Kata Benda Berarti Ditambahkan No Partikel No Bila Kata Kerja Sama Dirubah Ke Bentuk Kamus Dan Bisa Juga Menggunakan Kata Kerangan Belilangan Jadi Maini Ini Adalah Sebelum Artinya Oke Yuk Kita Ke Contoh Contohnya Sikeng No Maini Sikeng Ini Adalah Kata Benda Bila Kata Benda Berarti Ditambahkan No Jadi Sikeng No Maini Oinori Shimas Ini Adalah Kanji Oinori Yang Artinya Beribadah Artinya Sebelum Ujian Baca Doa Seperti itu Oke Sudah Sudah Selanjutnya Contoh Lainnya Sikeng No Maini Sama Kata Benda Sikeng Sikeng No Maini Bengkio Sinakereba Narimaseng Nah Ini Pola Kalibat Sebelumnya Apa Sinakereba Narimaseng Harus Jadi Sebelum Ujian Harus Belajar Selanjutnya Contoh Lainnya Nerumae Ni Nah Untuk Neru Berarti Kata kerja Nah Untuk Kata kerja Berarti Dirubah Dulu Ke Bentuk Kamus Jadi Dari Nemas Menjadi Neru Nerumae Ni Hong O Yom Mas Oke Nerumae Ni Hong O Yom Mas Artinya Sebelum Tidur Baca Buku Ini kanji Yomimas Membaca Ini adalah kanji Hong Atau Buku Oke Selanjutnya Nah Sama Ini adalah Kata kerja Contohnya Gakoe Ikumai Ni Iku Dari Ikimas Dirubah Ke Bentuk Kamus Menjadi Iku Jadi Gakoe Ikumai Ni Shawau Abimas Ini kanji Abimas Artinya Mandi Oke Jadi Artinya Sebelum Pergi Ke sekolah Mandi 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 Shawar Shawar Seperti itu Nah Sekarang Ada Kata Keterangan Bilangan Atau Periode Contohnya Seperti ini Ini Jikang Ya Ni Jikang Maini Nah Jadi Gak perlu Pakai Apa-apa Lagi Langsung Aja Ni Jikang Maini Asago Hango Tabe Masta Pakai Masta Karena Lampau Kok Lampau Bisa Jadi Artinya Seperti ini Saya Makan Pagi Dua jam Yang lalu Ini Menjadi Sebelumnya Yang lalu Jadi Dua jam Yang lalu Saya Baru makan Dua jam Yang lalu Gitu Nah Selanjutnya Ichi Neng Kang Maini Ni Hon Nge Iki Masta Ichi Neng Kang Satu Tahun Sebelum Satu Tahun Yang lalu Artinya Jadi Kalau diartikan Saya Pergi Ke Jepang Satu Tahun Yang lalu Seperti Itu Jadi Ingat Untuk Menggunakan Pola-pola Kalimat Ini Harus Dirubah Ke Bentuk Kamus Terlebih Dahulu Makanya Minasang Harus Memahami Terlebih Dahulu Perubahan Bentuk Kamus Dan Juga Jangan Lupa Perubahan Bentuk Bentuk Lainnya Seperti Perubahan Bentuk Nae Bentuk T Harus Selalu Berlatih Oke Sampai Sini Saja Ya O Arimashita Jaminasang Arigato Gozaimasu Sampai Limul